lumayan ini ada 15 kilo sama tanah-tanahnya nah ini nih jahe gajah yang kita tanam di kebun kita ya ini satu rimpang satu rimpang seperti ini nih kayaknya tiga kiloan mah ada ini ya lumayan lah untuk petani pemula mah tuh dan masih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita kembali lagi ke kebun dengan suasana baru itu banyak teman-teman main ke kebun dan kebetulan hari ini kita sedang panen jahe inilah panen jahe kita jahe gajah yang kita tanam satu tahun yang lalu ada yang kecil dan ada juga yang besar wah inilah jahe gajah dan kita terpaksa panen karena memang harga juga sudah mentok kita panen hari ini dengan harga Rp2.700 lumayan sih kalau menurut saya mah tuh terus tua sempurna ini sudah masuk untuk bibit dan ini tumpang sari di kebun kita ini jahe yang sudah masuk usia tua dan ini paling cocok cocok untuk bibit dan hari ini kita panen lumayan ini ada 15 kg sama tanah-tanahnya nah ini jahe gajah yang kita tanam di kebun kita ya ini satu rimpang satu rimpang seperti ini nih kayaknya 3 kgan mah ada ini ya lumayan lah untuk petani pemula mah gitu dan masih banyak lagi di sana kita akan panen paling satu ton dululah saat hari ini satu ton dulu ngeraya besok pagi disambung lagi nah ini juragan jahe nak kumah kan gimana buat petani pemula lumayan ya koreksi nak tuh kurang naon kurang naon kurang jahe kurang naon cukup kita nanti koreksi jadi ini kan ceritanya kita coba kasih contoh ke teman-teman petani disini ke teman ini apa karyawan kita selama ini mereka nanam itu di pola di kamalir gitu ya di tengahnya nah ini enggak kita bikin bedengan tipis baru atasnya kita kasih bibit gitu dan hasilnya seperti ini pemupukannya sederhana dan ini kemarin langkeongnya kita panen loh kita ambil dulu loh ya ya jadi kita nanam si bibit itu di luar ketika udah tunas 2 bulan langkeong kita amin yang di rumah itu langkeong semua itu satu keranjang gede itu ya kebetulan kemarin betul cuman langkeong kemarin enggak kejual karena kita bagi ke yang kerja terus kita pakai untuk apa minuman dan kebetulan si ibu-ibunya yang kerja juga langkeongnya pada enggak di ini enggak diambil telat jadi sebagian udah ada yang busuk betul iya sebenarnya sekarang tepat ya buat nanam ya lagi harga kurang bagus ini kemarin lagi harga tinggi kita tanam kalau hasilnya selumayan menurut saya loh gitu karena saya lihat beberapa petani disini sebelumnya kok kayak kayaknya masih bisa di optimalin lagi gitu loh kemarin yang bagus-bagus bibitnya seperti ini yang saya tanam tua putih kuisan gitu mengkilat nah yang ada yang kemarin bibit muda ya masih banyak warna ada ini ada hijau itu jadi bilang wah ini mah muda tapi kan kalau ini terang 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 karena basah iya ini tanah tanah subur lah kalau tanahnya agak kering dia mengkilat itu tapi lumayan ya kan ya ini cikur semua ini ini sampai sana cikurnya ada dua hektaran udah ini udah dorman ini jadi ini tahun ya untuk bibit kalau sekarang dijual juga udah bisa kemarin coba kita ambil juga udah lumayan cuman karena harga sekarang juga nggak begitu bagus ya udah kita tahan dulu lah biar si dorman dulu man kuma saya itu nah ini kita sedang panen ada juga yang bagian mati ya ada yang sedikit ada yang banyak oke ya cara panen jahatnya berarti ini yang nggak ini ya yang nggak tumbuh kalau apakah pamah mbah panenah lumayan mbah ya jadi 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 di garitkan perlu diluhuran pedengan ya itu mohon nah ini kita tanam tumpang sari di kebun alpukat andai kata jahe ini lagi harga bagus wah ini mantep ini ini kebun alpukat kita dan inilah jahe yang kita tanam proses pemanenan sedang dilakukan dan hasilnya lumayan kalau kata awalnya super super besar besar terus sebera karung hasilnya lumayan kalau di petani yang lain bagus seperti ini apa bagaimana oh gitu kebanyakan yang kecil malahan jadi ini lumayan ya alhamdulillah cuman sayang harganya kan ya panen kali ini kita dapat harga 2700 mudah-mudahan tahun besok bisa 10.000 15.000 kamari desa barah harga tahun kamari 8.000 ini hasil panen kita jahe hampir tayanu buruknya dan alhamdulillah tidak ada yang busuk ini panen kita ini panen jahe kita sore ini kualitas jahe kita alhamdulillah bagus hanya saja memang harga lagi kurang bagus tapi ya dengan terpaksa harus kita bongkar karena usia juga sudah tua mantep lumayan ya kan ini panenan jahe kita alhamdulillah tanaman albukatnya pun tumbuh bagus ada masalah dan mengian jahe dipanen oke dimulsaan langsung ya karena nanti mau kita pasang tanamin cikur namun sahur pemborong saya berarti saya ya man ini baru di blok disini ini ini belum besok kita lanjutkan besok demikian tadi keseruan kita panen di kebun albukat panen jahe dan inilah eksportir-eksportir jahe datang ke kebun salam dari petani panjalu terima kasih nonton terus channel kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik itu adik